Harganya tuh agak lumayan lah ya Hai ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini aku akan nge-review ini adalah salah satu lip product baru lagi dari brand lokal Dulu terakhir aku membeli brand ini tuh udah lama banget Kayak sekitar beberapa tahun yang lalu Karena waktu itu tuh aku beli lip creamnya yang udah aku review lama juga Dan aku gak tau setelah itu mereka ada produk baru atau enggak Tapi kemarin ini ada yang nge-DM aku Seperti biasa yang ngasih tau aku Kalau mereka tuh launching produk terbarunya Yaitu dari brand Yomi yang thin kissnya Jadi mereka tuh sebenernya mengeluarkan 6 varian warna Tapi kemarin waktu aku liat harganya agak lumayan ya bun Jadi akhirnya aku memilih 3 varian warna aja Semoga aja nanti salah satunya adalah yang pengen kalian lihat Kalau misalnya enggak ya mohon maaf aja Nanti kalian bisa lihat di official store Karena disitu ada swatchesnya juga Tapi walaupun ini bukan video swatches Pastinya tetep ya aku akan kupas tuntas Selengkap-lengkapnya Mulai dari packagingnya Teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku Dan pastinya sampai ke tes ketahanan Kalau misalnya kalian salah satu yang nungguin video ini Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah maybe yang kalian kira Dan pastinya aku akan tambah bersemangat Ini buat video kalau kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Dan yang pertama aku akan ngebahas dari segi packagingnya Yang disini kayak full color gitu Dan warna-warna itu beda untuk setiap shadenya Untuk di bagian depan pastinya ada namanya IOMI Thin Kiss Dengan kandungannya adalah Sodium Hyaluronite Dan juga Squaline Yes ini adalah kandungan-kandungan skincare Yang biasanya bagus ya untuk kulit ataupun bibir Karena bisa menghidrasi gitu loh So seharusnya untuk lipsticknya ini sih Akan tetep nyaman nanti setelah dipakai seharian Terus untuk di bagian belakangnya ada beberapa keterangan Seperti ingredientsnya Karena aku kasih tunjuk ke kalian Karena ini bener-bener kecil Dan gitu untuk Neto nya 5,5 mili Cukup banyak ya Harganya sekitar Rp89.000an Ya sebenernya harga segitu untuk Neto segini udah umum ya Cuman karena kemarin tuh banyak banget Lipton-lipton lokal yang harganya terjangkau Jadi sekarang kalo misalnya aku mau beli yang agak mahal gitu Kayak mikir-mikir dulu ya Karena udah banyak yang harganya lebih terjangkau Walaupun Neto nya lebih sedikit Tapi kualitasnya bagus Lanjut lagi ya aku akan kasih tunjuk juga disitu Kalo produknya ini sudah ada nomor BPOM nya Jadi kalian gak perlu khawatir aman buat dipakai Terus untuk di sisi sini ada beberapa klaim produk Yang pasti nanti kita akan langsung bahasa aja ya Setelah diaplikasikan di bibir aku seperti apa Oke itu tadi untuk package luarnya Dan sekarang aku akan ngebahas packaging dalamnya nih Taraaa seperti ini Dia kayak warna-warna soft orange gitu Kayak warna-warna pastel ya Kalo dilihat dari bahan packaging nya itu Hampir mirip dengan beberapa lip tin lokal yang udah muncul kemarin Kayak punya Reka yang glow up tin Sama punya sada tuh seperti ini juga Jadi sebenernya tuh ini plastik Tapi kalo dipegang tuh agak empuk-empuk gitu Mas setelah aku bandingkan dengan yang Reka Nih aku pegang-pegang Yang Reka tuh kayak lebih rubber karet gitu Yang ini tuh masih lebih keliatan kalo plastik ya Walaupun sih dari segi kelihatannya ini bagus Kayak warna-warna pastel yang biasanya digemari tuh sama cewek-cewek Dan disini selain nama produknya Di bagian bawah ada beberapa nama shadenya nih yang aku beli Pastinya sekarang langsung kita akan swatch aja Ini adalah salah satu warna yang kemarin tuh aku penasaran Karena warnanya tuh sepertinya yang paling natural ya diantara yang lainnya Yaitu adalah 01 Hazel Seperti biasa ya aku akan kasih tunjuk aplikatornya dulu nih Dari segi aplikator aku suka Karena memang ini aplikator yang selalu aku agung-agungkan Dia tuh lancip banget Dia tuh di bagian tengah ada lubangnya Bisa nyimpan produk Jadi biasanya sih kita gak perlu beberapa kali celup ya Untuk mengaplikasikan di bibir Cuma disini aku langsung salvok sama wanginya Wanginya tuh kayak wangi-wangi coklat atau kopi ya Pokoknya seperti itu Yang lumayan strong gitu kerasanya Jadi agak menyengat sih menurut aku So buat kalian yang gak suka bebauan Mungkin bisa ditahan-tahanin dulu ya di awal Dan sekarang langsung akan aku swatch dulu di tangan ya Untuk shade 01 Hazel ini Aku pikir bakal agak nude peach gitu Ternyata warnanya lebih ke warna-warna orange Yaudah langsung aja kita akan pakai di bibir Beberapa kali swipe ini tekstur gel tea-nya ringan dan nyaman gitu ya di bibir aku Udah gitu gak langsung bisa meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap Jadi aku harus celup lagi, aplikasikan lagi Karena memang warna orange-nya ini menurut aku sih termasuk warna orange yang agak gonjir Yang ada percampuran dengan warna merahnya gitu lama-lama Untuk finishnya sendiri di bibir aku Kelihatan ya dia tuh kayak agak glossy lips gitu Yang masih terlihat lembab untuk bibirnya Tapi karena memang ini warna orange kemerahan yang agak terang Jadi kayak pinggiran bibir aku yang gelap tuh kurang meng-cover gitu Masih samar-samar kelihatan kegelapannya Walaupun finish awalnya glossy lembab Gak menunggu waktu lama Ini akan nge-set matte Disitu kelihatan agak lebih nge-set Cuman masih ada glow-nya gitu Sekarang aku akan coba cium di tangan aku Ternyata dia transfer proof dong Kelihatan ya yang nempel di tangan aku tuh cuman glossy-glossy-nya aja Sedangkan untuk warnanya tetep nempel di bibir Cukup menarik nih Biasanya kalau transfer proof kayak gini nanti dia akan cukup tahan lama So sekarang aku akan coba hapus menggunakan micellar water Ternyata beberapa kali swipe itu udah kayak luntur gitu loh Lipty-nya ini di bibir aku Dan walaupun ada stain-nya tipis banget Cuman kayak warna asli bibir aku juga udah langsung kelihatan disitu Pastinya kalian jadi penasaran kan untuk tes ke tanahnya seperti apa? So pastiin tonton videoku sampe habis Dan masuk ke shade kedua yang aku beli ini adalah 03 Berry Aku selalu penasaran sih warna-warna kayak gini Jadi memang menurut aku ini kayak warna pink keunguan Yang agak cukup bold ya So waktu diaplikasikan di bibir aku Coverage-nya agak beda nih sama yang Hazel Kayak dia tuh langsung nutup aja pinggiran bibir aku yang gelap Gak perlu culup lagi, coverage-nya udah oke sih Dan disini aplikatornya juga ngebantu untuk bener-bener membinkai bibir Bahkan mengaplikasikan di pinggiran bibir aku yang sempit Hasilnya kayak gini dipakai di bibir sudah termasuk warna bold sih memang ya Cuman kayak aku masih suka Karena dia tuh nyambung aja tuh dengan pinggiran bibir aku yang gelap tuh kan agak keunguan Jadi kalau pakai warna pink keunguan kayak gini sih menurut aku lebih nyambung Tapi selalu sih kalau aku lihat warna ini Pengen juga nih dipakai ombre So langsung aja nih aku akan pakai ombre Ini aku tap-tap dulu menggunakan cushion di daerah pinggiran bibir aku yang gelap Selanjutnya aplikasikan di bagian dalam bibir Karena memang gel tinnya tuh cukup ringan Kayak agak sedikit cair Jadi dikatukan aja tuh sebenernya dia udah natural gitu Cuman tetep aku akan blend sedikit menggunakan jari biar tambah natural lagi Dan yes, hasilnya kayak gini dipakai ombre Cantik banget ya warna pink berry Karena memang kayak gak terlalu bold Terus hasilnya tuh kayak warna-warna soft pink Warna bibir yang sehat gitu gak sih? Ada yang suka warna kayak gini juga? Coba dong komen-komen di bawah Dan akhirnya ini warna terakhir yang aku beli 05 wine Kenapa aku beli shade ini? Pastinya kalian udah tau kalau ngikutin channel aku lama ya Karena memang warna-warna redwen tuh selalu jadi pilihan aku Apalagi nanti kalau dipakai ombre Pasti cucu banget So langsung aja sekarang aku akan pakai ombre di bibir aku Jadi ini hin warnanya tuh lebih kayak warna merah keungguan Pokoknya kayak warna-warna anggur gitu Yang menurut aku gak terlalu gelap ya Biasanya kan warna redwen agak lebih deep dari ini Cuma gak masalah dipakai ombre kayak gini Hasilnya cakep banget Gak kalah bagus sama yang beri tadi Tapi yang tadi lebih ke pink keungguan Ini red keungguan So kalian bisa pilih salah satu mana yang paling kalian suka Sekarang aku langsung akan pakai full lips di bibir aku Beberapa kali swipe coverage nya juga bagus ya di shade yang wine ini Karena dia nutup Sebenernya sih ini bisa dibilang teksturnya Walaupun nanti dia akan nge-set matte Itu memang kayak kerasa masih lembab gitu Jadi sesuai dengan klaimnya ya disebutkan disini Moshure your lips Ini memang iya kerasanya di bibir aku Dia tuh menghidrasi Karena tadi memang ada kandungan sodium hyaluronite Dan juga sekolah lainnya ya Jadi tetap ada skincare nya gitu Untuk perawatan bibir Sekarang aku akan bahas klaim yang lainnya ya Yang kedua no more crack lips Jadi bisa mencegah bibir itu nge-crack setelah dipakai lama Menurut aku sih karena memang finishnya lembab seperti ini di bibir aku Aku rasa nggak akan crack juga ya Karena disitu garis-garis bibir aku juga lumayan banyak Tapi dia nggak terlalu memperlihatkan gitu Hasilnya nge-plump aja bibirnya Walaupun sih nggak se-gloss kalau kalian pakai lip gloss ya Ini kayak masih natural glossy gitu Udah gitu yang ketiga dia menyebutkannya creamy tint Menurut aku sih nggak terlalu creamy ya Tadi teksturnya tuh kayak gel gitu Cuma mungkin karena dia agak kental Bisa lah disebut creamy tint Bukan yang bener-bener lip tint yang cair Karena memang agak sedikit kental untuk teksturnya Dan yang terakhir it's vegan Jadi dia tuh kalau misalnya vegan Biasanya nggak dites pada hewan juga Buat kalian anak-anak vegan Nggak perlu mikir-mikir lagi ya Karena kalau memang sudah natural Vegan kayak gini Biasanya aman-aman aja sih dipakai di bibir Oke itu tadi ya untuk hasil swatchesnya di bibir aku Kira-kira dari 3 warna yang aku pilih nih Mana warna favorit kalian bisa dong komen-komen di bawah Dan kalau misalnya kalian tim gercip yang udah nyobain lip tint-nya IOMI ini Kalian bisa juga komen-komen Kayak gimana sih pengalaman kalian Dari ketiga warnanya Pasti udah ketahuan banget sih yang aku suka ya Yaitu yang pertama adalah yang Shade-nya 05 wine ini Karena dipakai ombre cakep banget Mau dipakai full juga Kesannya elegan, cantik Gitu juga dengan shade yang 03 berry Yang pasti ini cuma beda di hint-nya aja Tapi memang warna berry atau red one kayak gini selalu sih jadi favorit aku kok Untuk warna yang pertama Hazel Karena dia kurang meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap So belum jadi favorit aku ya Sebenernya aku penasaran juga untuk shade yang 06 cocoa Tapi kemarin aku nggak beli Jadi buat kalian yang udah beli mungkin bisa dong sharing Kayak gimana sih hasilnya waktu dipakai di bibir Cakep nggak? Sekarang kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa So sengaja banget di malam tahun baru itu Aku tuh pengen ngerayain bareng suami tuh kayak makan-makanan Korea gitu Jadi disini aku beli ayam dari KFC Yang biasanya kan kalo disana perayaan-perayaan makan chicken gitu ya Selain itu aku juga beli odeng sama Topoke Ini khasnya Korea banget sih Dan disitu sih dari bumbunya sendiri udah kayak bener-bener berminyak pedas gitu Cocok ya buat tes ketahanan Sekalian aku juga beli soju nih Soju ala-ala Indonesia Jadi ini non-alkohol ya So langsung aja aku akan kasih tunjuk untuk tes ketahanannya seperti apa Aku nggak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir Lengkapnya bisa kalian lihat di videoku yang berikut ini Oke ini udah selesai untuk tes ketahanannya Sebenernya untuk lipsticknya dari IOMI ini Tadi aku sempat coba minum juga Ternyata disitu dia agak luntur setelah kena makanan Walaupun tadi dia transfer proof ya Mungkin karena ini efek melembabkannya tadi Jadi dia nggak yang bener-bener stain kayak lipstick matte gitu Dan sekarang untuk hasil tes ketahanannya Kayak gini di bibir aku Aku pake sheet yang 01huzzle Ternyata di bagian tengah bibirnya udah langsung hilang untuk lipsticknya So untuk makan-makanan berminyak ini kurang tahan ya Cuman memang sepertinya untuk stainnya tuh agak beda-beda di setiap warna Tadi aku nge-swatch yang 01huzzle Itu stainnya kayak lebih kenceng gitu di bibir aku Walaupun pada akhirnya tetep kehapus Tapi kayak masih keliatan lebih ada gitu stainnya di bibir So mungkin bisa beda kalo kalian beli shade yang berry ataupun yang white Ya pasti ini masih hal yang wajar ya Karena memang dia teksturnya tuh nggak terlalu matte Masih ada kelembaban di bibir Biasanya untuk makan berminyak memang akan kurang tahan lama Dan setelah liat tes ketahanannya Untuk Yomi Tin Kiss ini Kalo buat aku sih masih kurang favorit ya Karena stainnya dia kurang awet Cuman buat kalian yang punya tipe bibir kering Mungkin akan suka karena efeknya tuh masih lembab gitu di bibir Ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja Kalo kalian cari lip tint yang stainnya awet Ini bukan buat kalian Tapi kalo kalian cari lip tint yang melembabkan Mungkin bisa dijadikan salah satu referensi juga Tapi memang untuk kekurangannya sih buat aku di wanginya ya Biasanya kan aku nggak terlalu terganggu dengan wangi Tapi disini tuh agak lumayan strong sih menurut aku Yup, akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Dijadikan referensi swatches juga Kalo misalnya ini adalah warna-warna yang kalian penasaran juga Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampe akhir Kalo kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax